Intro Komentari perjanjian pranikah Ria Ricis untuk Tau Kurian Oki Setiana Dewi soroti keuangan adiknya, memang Oki Setiana Dewi selaku kakak pertama dari Ria Ricis mengomentari soal perjanjian pranikah sang adik Rumor beredar, perjanjian pranikah Ria Ricis dengan Tau Kurian sengaja dibuat karena kondisi keuangan mereka yang berbeda Ria Ricis disebut-sebut memiliki penghasilan yang lebih besar dari Tau Kurian Oleh karena itu, Ria Ricis dikabarkan membuat perjanjian pranikah untuk melindungi kestabilan kondisi keuangannya Wajar saja, Ria Ricis kini masuk dalam daftar 5 Youtuber dengan pendapatan tertinggi Maka jika benar adanya, hal lumrah bagi Ria Ricis membuat perjanjian pranikah untuk calon suaminya Keterangan soal perjanjian pranikah Ria Ricis tersebut dilihat dari video yang diunggah di kanal Youtube Intense Investigasi pada tanggal 30 Oktober 2021 Bahkan Oki Setiana Dewi selaku kakak dari Ria Ricis turut mengomentari perjanjian pranikah tersebut Namun, Oki Setiana Dewi mengaku dia hanya tahu soal keinginan Ria Ricis membuat family vlog di kanal Youtubenya Kalau perjanjian pranikah yang saya tahu memang Ricis ini ingin sekali memiliki family vlog Beber Oki Setiana Dewi Melanjutkan, tim Intense Investigasi bertanya kepada Oki Setiana Dewi soal kondisi finansial atau keuangan Ria Ricis Dengan bijak, Oki Setiana Dewi mengungkap bahwa Ria Ricis tidak bermasalah dengan keuangan Tokurian Kalau dikatakan seperti itu, memang kenapa? Nggak ada masalah Jika soal keuangannya, Tokurian, lebih kecil dari Ria Ricis Itu tidak penting, jelas Oki Setiana Dewi Lebih lanjut, Oki Setiana Dewi menjelaskan soal tipe laki-laki yang baik untuk dinikahi Yang paling penting laki-laki itu seperti di surah Anissa ayat 34 Lelaki itu kawam, harus menafkahi istrinya semampunya Ujar Oki Setiana Dewi Tidak hanya urusan keuangan Oki Setiana Dewi juga membahas soal agama dari keluarga calon suami Ria Ricis Yang penting agamanya bagus Berbakti pada ibu dan bapaknya Perhatian pada adiknya Itu sudah lebih dari cukup Pungkas Oki Setiana Dewi Sampai jumpa di video selanjutnya Pembeli Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton